Pendekar Latah Jelit 23. Namun demikian sudah tentu dirinya yang dirugikan. Orang itu adalah seorang pemuda yang beralis tebal bermata besar, usianya lebih muda beberapa tahun dari Hing Chiao, namun permainan silatnya ternyata cukup lihai. Jari Hing Chiao sudah berhasil pada sasarannya, sayang tenaganya kurang memadai pemuda itu meronta sekuat tenaga lagi, sehingga dia tertolak mundur sempoyongan dua langkah lebar. Kejadian berlangsung teramat cepat, pemuda itu sudah menubruk pula seraya membentak, robohlah. Tok telak sekali pukulannya mengenai Hing Chiao. Hing Chiao sudah berhasil meyakinkan Tai Yan Patsok. Meski keadaannya sekarang tidak memadai tujuh bagian. Keadaan normal biasanya, kekuatannya masih luar biasa, karena pukulan ini dia cuma tergeliat dua kali, namun tidak roboh. Melihat permainan silat Hing Chiao cukup terlatih dan lihai terkena pukulan tidak roboh lagi, pemuda itu pun amat kaget, tanpa ayal sebelum Hing Chiao sempat berdiri tegak, kakinya menggeser maju tangan membarengi menyerang pula dengan jurus siakoat tempian, menggantung miring cambuk tunggal, telapak tangannya menambah surat nadi Hing Chiao. Lekas Hing Chiao membalas dengan jurus Hing Biao kian soat, angin badai menggulung salju, badannya bergoyang gontai pergi datang seperti pohon yang melambai tertiup angin, serasi benar dengan permainan pukulan tangannya, pinggir telapak tangan si pemuda setengah dim hampir mengenai urat nadinya, maka terdengar keras lengan bajunya malah yang tercomot sobek sebagian oleh Hing Chiao. Masih untung Hing Chiao menaruh belas kasihan dan tak bermaksud jahat kepadanya, kalau tidak seluruh lengan pemuda ini pasti sudah tertelikung atau keselau. Namun pemuda ini cukup bandel dan garang, sedikit dirugikan, serangannya semakin galak, tanpa mundur dia malah merubah telapak tangan menjadi kepalan dengan jurus Xing Xin Bak Hao, melintang badan memukul Harimau, sikutnya menyodok kelambung Hing Chiao, gerak gerik Hing Chiao tidak lincah lagi, kembali dia kena kesodok dan ketumbuk, Serangan kali ini lebih keras dari pukulan tadi, saking kesakitan pandangan Hing Chiao sampai berkunang. Di bawah serangan gencar lawan, Hing Chiao tidak sempat memberi penjelasan, terpaksa dia pun dekat, segera diakerahkan tenaga pada telapak tangannya, kontan dia balas dengan sejurus permainan dari Tai Yan Pat Sok. Belang empat telapak tangan saling beradu, meski lukang pemuda ini cukup tangguh masakah dia kuat bertahan dari Tai Yan Xin Kang ilmu tunggal keluarga siang yang hebat iru, beluk kontan dia terpental dan jatuh terjengkang. Setelah melontarkan sejurus ini, seketika Hing Chiao pun merasa badannya enteng seperti kosong, waktu dia hendak memburu maju menarik bangun si pemuda, tiba didengarnya sebuah suara perempuan tua yang serak membentak, Kau bocah ini berani melukai anakku. Datang suaranya, tiba pula orangnya, tahu segulung angin tajam yang menyesakan napas sudah menerpa datang, hanya mendengar deru angin ini Hing Chiao sudah tetapi lalu wekang orang yang satu ini amat tinggi, jauh lebih tinggi dari kemampuan normal darinya, seketika mencelos dingin hati Hing Chiao, namun bagi setiap insan persilatan, berjaga dari serangan musuh adalah merupakan reaksi secara reflek belaka, maka walau Hing Chiao insaf dirinya bukan tandingan, terpaksa dia pun melawan untuk memela diri. Di saat gawat yang menentukan mati hidup jiwanya itulah, tiba terdengar jeritan seorang gadis yang melengking, Bu, kasihanilah dia, dia adalah. Suaranya panik dan menusuk pendengaran, agaknya teramat kaget dan khawatir sekali. Tampak gadis yang berteriak ini berlari datang sambil berkauk namun toh sudah rada terlambat baru saja seruan bunya keluar dari mulut, di sini sudah terjadi bentrokan belang telapak tangan kedua pihak sudah beradu, untunglah kepandayan silat nyonya tua ini sudah mencapai taraf yang sempurna, dapat dilontarkan atau ditarik balik menurut jalan pikiran hatinya, meski kedua telapak tangan beradu, namun tenaganya sudah dia sedot balik. Namun demikian Hing Chiao yang sudah kehabisan tenaga toh tidak kuat bertahan, seketika mati berkunang, dunia serasa berputar jungkir balik. Hing Chiao gigit ujung lidahnya, mengempos semangat supaya dirinya tidak jatuh semaput. Karena dia sudah mendengar suara Piao Moai-nya, namun hatinya pun sedang heran dan curiga, Kenapa Piao Moai-nya panggil ibu kepada nyonya tua ini? Apakah dia gadis lain yang suaranya mirip saja sebelum dirinya jatuh pingsan ingin dia membuktikan dengan mati kepalanya sendiri? Siapakah dia tanya nyonya tua itu? Dia, dia adalah Piao Koku, sahut gadis itu. Waktu Hing Chiao angkat kepala dilihatnya gadis itu sudah berlari datang menerobos rumpun kembang, kini sudah dilihatnya dengan jelas memang Chin Longer Yok Seng Piao Moai adanya, seruling itu pun masih berada di tangannya. Dengan lincah pemuda itu segera melompat bangun, teriaknya, Apa, dia ini Piao Koku? Semula ku kira dia musuh. Nyonya tua itu menghela nafas lega, katanya, Feng Ji, kau tidak terluka. Bersamaan waktunya Chin Longer Yok pun sedang bertanya, Piao Koku, apakah kau terluka? Sungguh kejut dan girang Hing Chiao bukan main, perasaan hatinya bagai gelombang samudera yang mengalun turun naik, entah apa yang sedang terpikir dalam benaknya, mulutnya hanya bisa memanggil Piao Moai, tahu matanya jadi gelap terus jatuh semaput. Dalam keadaan setengah sadar, tiba didengarnya sebuah suara kasar berkata, Nah, sudah sioman. Kau tidak perlu khawatir lagi, kalau tidak dosaku terlalu besar jelas suaranya membawa rasa jelus dan dongkol. Feng Kho, Chin Longer Yok berkata, Kejadian secara kebetulan saja, aku tidak salahkan kau. Kau tidak perlu banyak hati, mulut bicara kepada si pemuda, sementara kedua tangannya memapah Hing Chiao, jelas perhatiannya tertuju kepada Hing Chiao. Pelan Hing Chiao membuka mata, Chin Longer Yok berseru girang, syukurlah, ternyata kau sudah siuman Piao Kou, coba kau lihat siapa yang berada di hadapanmu, dia ingin jajal apakah Piao Kou-nya benar sudah siuman dan sadar. Waktu Hing Chiao pentang mata, didapati dirinya rebah di atas ranjang dalam sebuah kamar yang dipasang serba antik. Kecuali Piao Mo'ai, pemuda nyonya tua itu pun hadir. Piao Mo'ai, kata Hing Chiao kemudian, kau bikin aku amat rindu sekali, karena mendengar tiupan serulingmu maka aku memberanikan diri menerobos kemari. Chai He Hing Chiao, siapakah to aku ini, harap suka maafkan kesembronoanku barusan. Melihat sikap mesra Hing Chiao terhadap Piao Mo'ai-nya, si pemuda lebih kurang senang sahutnya dingin, aku si bing. Bernama Teng, KHMG to aku berkepandaian tinggi, aku betul kagum, selanjutnya aku masih ingin mohon petunjukmu. Hing Chiao merasakan gejala yang kurang benar, di saat ga melongot, nyonya tua itu sedang menatapnya, katanya, apakah kau murid atau cucu muridnya siang kian tian? Kembali Hing Chiao melengak, segera menjawab, bukan, kalau bukan dari mana kau bisa mempelajari tai yang pet? Sek dari keluarga mereka? Merah muka Hing Chiao, sahutnya, tanpa sengaja aku berhasil mempelajari dari seorang teman yang mengajak gejala kepandayan. Semula aku sendiri pun tidak tahu bahwa tai yang petse ini adalah ilmu tunggal dari keluarga siang. Sudah tentunya tua atau nenek ini tidak mau percaya katanya tawar, tai yang petse merupakan ilmu tunggal yang tiada taranya dari bulim, ajaran rahasia yang tidak diturunkan kepada sembarang orang dari keluarga siang. Temanmu itu lu haur jiwa dan bacik benar mau menurunkan lu wekang tingkat tinggi ini kepadamu. Temanmu itu laki atau perempuan, siapa pula namanya? Apa benar kau tidak punya hubungan apa dengan keluarga siang? Di hadapan Seng Piao Maai sudah tentu Hing Chiao tidak enak menjelaskan hubungannya dengan siang Cheng Hang yang menipnya melatih ilmu tunggalnya ini di dalam penjara dulu, dasar lugu dia kurang pintar bicara, mulut sudah terbuka namun tak tahu apa yang harus dia katakan. Memang Chin Longer Yeok rada curiga, namun melihat keadaan Piao Konya dia jadi khawatir bila Beng Lohe bertindak kurang menguntungkan bagi Hing Chiao, batinnya, tentunya Piao Konya mempunyai alasan yang tidak enak diutarakan di hadapan orang lain, segera dia menyelah, aku dibesarkan bersama Piao Konya sejak kecil, keadaannya aku tahu jelas sekali, ilmu silatnya mendapat didikan dari keluarga, keluarga siang apa segala, mendengar pun aku belum pernah. Nenek tua itu seperti tertawa tidak tertawa katanya, tapi selama ini belum pernah kau menyinggung tentang Piao Konya ini. Merah muka Chin Long Yeok, sahutnya, buku kira hal ini tidak harus kuutarakan, apalagi beberapa hari ini keadaanku belum pulih seluruhnya, maka belum sempat ku singgung di hadapanmu. Agaknya Beng Lohe tai amat kasih sayang kepada Chin Long Yeok, katanya tertawa, Bukan aku ingin menyelidiki rahasia orang lain, sudahlah kalian bertemu secara tidak terduga, aku pun tidak mengganggu lagi, silakan kalian bicara sendiri. Hing Chiao jadi kurang enak, melihat paras Chin Long Yeok rada pucat dan badam pun lebih kurus, lekas dia bertanya, Piao Moai, apakah kesehatanmu terganggu? Lekas Chin Long Yeok menjelaskan Beng Yeo Tai adalah ibu angkatku, memang aku jatuh sakit, untunglah ditolong dan disembuhkan oleh ibu. Bagaimana kalian bisa berkenalan tanya Hing Chiao? Bukan saja ibu menyembuhkan penyakitku beliau pun. Sudah menolong jiwaku, hari itu seorang diri aku berhasil mendapatkan sebuah perahu kecil dan minta untuk menyeberangkan aku, tak nyana perahu itu milik kawanan rampok. Untung ibu kebetulan juga naik dalam satu perahu. Beng Lotai tertawa, katanya, melihat aku ini nenek Rudin, tukang perahu tidak mau menerima aku, Piao Moai mu baik hati, dia membayar 10 tali perak lebih banyak baru mau mengizinkan aku naik ke perahunya. Setelah perahu sampai di tengah sungai, tukang perahu mencabut golok hendak merampok, untung ibu bergerak cepat serta merebut goloknya dan membunuhnya, namun, temannya sempat terjun ke dalam air dan bikin perahu kecil itu terbalik. Kawanan perompak memang suka berbuat kejahatan seperti itu. Waku liuli hiap menyeberang sungai dia pun mengalami nasib yang sama, untung tidak sampai ke selomot. Oh, jadikah sudah bertemu dengan liuli hiap, Lalu di mana Sansan Cici? Apa bersama dia? Mereka pun berpisah lagi. Em, bicarakan saja urusan yang lain dulu, setiap membicarakan Sansan hati Hing Chiao menjadi risau. Agaknya Beng Lotai amat memperhatikan percakapan ini, tiba dia bertanya, Nona Sansan itu apakah si Jiyok? Benar, bu, kau kenal Nona Giyok itu. Kalau benar Giyok Sansan, dia adalah putri seorang sahabat lamaku waktu masih kecil dulu, aku pernah melihatnya. Ayah Sansan di masa hidupnya adalah seorang piausu yang kenamaan, hubungannya luas, tidak perlu dibuat heran kalau kenal baik dengan suami Beng Lotai waktu masih hidup. Setelah perahu terbalik, tutur Chin Longer Giyok lebih lanjut untung ibu pandai berenang, perompak itu berhasil dibunuhnya, lalu diabalikan pula perahu itu, serta menolong aku sampai di seberang, aku terlalu banyak tenggak air sungai, badan basah kuyup lagi, terombang ambing di tengah gelombang sungai pula, belum perahu mendarat aku sudah jatuh sakit. Belakangan aku menetap di rumah ibu, untunglah beliau merawatku dengan telatan, hari ini baru kesehatanku rada baikan. Lekas Hing Chiao ucapkan terima kasih kepada Beng Lotai. Beng Lotai berkata tawar, aku tidak menanam budi kepadamu buat apa kau berterima kasih kepadaku? Yang ku tolong adalah putri angkatku Long Giyok, kau punya berapa piaukku? Chin Longer Giyok melengak, sahutnya hanya piaukku ini seorang. Bu, kau ini. Baik, kalau begitu yang datang kali ini tentu bukan piaukmu. Lalu dia membentak dengan uringan, hai, rumah keluarga Beng kami bukan hotel, para kurcaci dari mana tengah malam mondar mandir di rumahku, sambil menenteng tongkatnya Beng Lotai segera melayang keluar jendela, bagai anak panah dengan gesit dia melompat melewati pagar terus melompat turun dari atas loteng, kejap lain terdengar benturan senjata keras dari taman di bawah. Dalam sekejap mele benturan senjata yang bersuara nyaring terus berlangsung amat ramai, sampai kuping terasa pekat, tongkat Beng Lotai berat 48 kati, dari suara benturan nyaring ini, senjata lawan agaknya juga senjata yang terbuat dari logam berat. Maka suaranya rada aneh dan lebih nyaring dari lonceng, namun setiap benturannya terasa amat berat pula. Bing Feng berdiri dan memasang kuping, dari benturan kedua senjata itu dia sudah tahu bahwa ibunya unggul di atas angin, sementara matanya tetap mengawasi gerak-gerik Chin Longer Yeok dan Hing Chiao secara diam. Ternyata di Akurang Tentera meninggalkan Chin Longer Yeok berduaan dengan Hing Chiao di dalam kamar, kedua kakinya seperti terpaku di tempatnya. Hing Chiao pun sedang pasang kuping, tiba dia berjingkat bangun. Chin Longer Yeok lekas menahannya, tak menjadi soal, tongkat ibu pernah malang melintang di daerah utara dan selatan sungai besar. Ada yang tidak beres, biar aku keluar menengoknya, kuatir badan orang masih belum kuat lekas Chin Longer Yeok bantu memayangnya. Tak usah kau papah, aku bisa berjalan, kata Hing Chiao. Serasa dikilihati Bing Feng, selanya, Piao Muai telatan meladani Piao Ko, Hing Toa Ko, kau harus terima maksud baiknya, merah muka Chin Longer Yeok, lekas dia lepas tangan. Sementara suara benturan senjata di bawah taman sana semakin gencar, serasa loteng ini pun bergetar saking keras daya benturan kedua senjata itu. Bing Feng kaget, dia mendengar lawan merangsak lebih gencar, sekarang ibunya hanya bertahan diri, tanpa sempat mengolok Hing Chiao. Segera dia memburu keluar lebih dulu, berdiri berpegangan pagar. Dia menonton pertempuran di bawah dari atas loteng. Tampak lawan ibunya adalah seorang laki berusia lima puluhan dengan jambang bauk yang lebat, kedua tangannya masing bersenjata dua macam gaman yang berlainan, tangan kanan memegang gelang baja yang kemilau, tangan kiri bersenjata golok pendek, jurus permainan kombinasi dua alat senjata ini amat aneh dan lucu, namun lihai luar biasa, goyok pendek seperti lidah hular selalu menyelonong keluar dari lingkaran gelang baja menyerang musuh. Setiap kali tongkat beng lotai membentur gelang baja lawan lantas mengeluarkan suara aneh yang memekakkan telinga, agaknya tongkat beng lotai yang berat itu tak berhasil mengatasi permainan gelang baja lawan, paling hanya setanding saja, namun dia dibuat sibuk juga oleh permainan golok pendek lawan. Begitu keluar Hing Chiao lantas berteriak, Seto aku, berhenti ternyata orang ini adalah Set Loto A, yang berkepandayan paling tinggi di antara tiga saudaranya, soalnya Sin Gicik menunggu Hing Chiao tidak kunjung pulang, maka segera dia minta Set Loto A kemari mencari tahu. Meski Hing Chiao berteriak keras, namun suara benturan tongkat dan gelang itu lebih keras pula, Set Loto A agaknya tidak mendengar seruannya, maka pertempuran terus berlangsung, keruan gelisah Hing Chiao bukan main tanpa banyak pikir, segera dia menekan pagar terus lompat ke bawah. Chin Longer Yook berdiri di sampingnya, keruan kagetnya bukan main, sambil berteriak lekas dia pun ikut lompat ke bawah, dia kuatir akan kesehatan Hing Chiao, tak nyana diri sendiri justru baru sembuh dari sakit, tenaga masih lemah, begitu kaki menyentuh tanah seketika badan bergetar, kepala pusing pandangan gelap, belum sempat dia memayang Hing Chiao, dia sendiri yang sempoyongan hendak jatuh malah. Bing Feng juga kaget, lekas dia pun lompat turun hendak nerenolong, untunglah Hing Chiao punya dasar tai yang patso kondisinya malah lebih kuat, lekas dia memburu selangkah dan kebetulan berhasil menarik Tiao Moai-nya serta memeluknya kencang. Beng Feng sedang memburu datang hendak memayang Chin Longer Hyuk dengan kedua tangan sudah terulur keluar, sayang dia terlambat setindak, Chin Longer Hyuk sudah jatuh ke dalam pelukan Hing Chiao, keruan kikuk dan risih perasaan hatinya. Baru saja Hing Chiao hendak memburu ke sana memberi penjelasan untuk menghentikan pertempuran terdengar belang, bongkat Beng Lota Im menyapu roboh sebuah batu besar sampai pecah berantakan. Set Lotoa berseru memuji, bagus benar jurus Humo Tiohoat. Sebetulnya Set Lotoa mendapat kesempatan untuk mengepalkan gelang bajanya di saat Beng Lota Im belum. Sempat menarik balik tongkatnya, tapi Set Lotoa hanya angkat gelang senjatanya di atas kepala tak bergerak lagi. Beng Lohai gusar, makinya, siapa suruh kau mengalah? Sambut seranganku. Set Lotoa mundur setapak lebar, tiba dia berteriak, berhenti dulu, apakah kau ini bukan bini Beng Tin? Beng Lota Im melengak, tanyanya, siapa kau? Set Lotoa terbahak, katanya sambil mengacungkan gelang baja, tidak banyak orang yang menggunakan gaman seperti ini di bulim, masakah Beng Lotoa kau tidak pernah menyinggung tentang kami bersaudara? Nol jadi kau ini Lotoa atau Logi dari Set Si Sem Hiong Seru Beng Lota Im, baru sekarang dia teringat. Aku inilah Set Lotoa, Set Keng, he he, malam ini aku belasakan kemari, tak kira kesamplok dengan Toa So, mana Beng Toako, ada di rumah tidak? Almarhum suamiku sudah dua tahun yang lalu, wafat beruntung kalian bersaudara pernah membantunya waktu di Cheng Chiu dulu, kebetulan hari ini aku bisa berterima kasih kepadamu, silakan duduk di dalam, ingin aku tahu, kalau kau tidak tahu ini rumahku, untuk apa kau malam berkunjung kemari? Saat mana Hing Chiao dan Chin Longer Yook sudah tampil ke depan, kata Set Lotoa tertawa, ternyata Hing Kong Chiu memang di sini. Beng So Chiu, aku mencari Hing Kong Chiu ini. Loh Hing Kong Chiu apa kau juga sudah kenal dengan keluarga Beng? Aku pun sembrono masuk kemari, kebetulan bersuah dengan Piao Moai, sahut Hing Chiao. Piao Moai mu tanya Set Lotoa heran. Piao Moai ku adalah anak angkat Beng Lotai. Ayahnya Sip Hun Kiam Chin Jong adalah pamanku. Set Lotoa baru paham persoalannya katanya tertawa, ah, sungguh amat kebetulan. Beng Lotai menyilakan Set Lotoa ke dalam rumah, disuguh air teh dan ngobrol panjang lebar mengenai pengalaman hidup masing. Selama ini jantung Hing Chiao berdebar, akhirnya dia memberanikan Idri menimbrung bicara. Beng Lotai, banyak terima kasih selama ini kau merawat Piao Moai. Dia sudah tak punya sanak tak punya kadang, aku ingin mengajaknya pergi ke Kiangim. Maksudmu besok juga kau mengajaknya pergi? Ya, pada zaman tidak aman ini, seperjalanan bisa saling tolong. Apa kau tidak tahu Piao Moai mu baru saja semibuh dan badan masih lemah? Kiangim hanya 200 li dari sini, sehari sudah bisa kita capai kurasa Piao Moai masih kuat bertahan sehari saja dalam perjalanan naik kuda. Dari penuturan Set Loto Ata di Beng Lotai sudah tahu mereka seperjalanan dengan Sin Gicik yang sudah dikenal namanya itu, tanyanya, apa Sin Gicik ada memboyong keluarganya? Tidak. Seorang perempuan tercampur dalam pasukan, ku kira tidak leluasa, lebih baik kalau dia tinggal di sini, aku bisa mengasuh dan merawatnya. Aku kan ibu angkatnya, masakah kau bilang dia tidak bersana kadang di sini? Agaknya otak Set Loto A cukup cerdik, melihat Hing Chiao ngotot serta melihat hubungan dan sikap mesra antara Hing Chiao dan Chin Long Giok, dia sudah paham duduk persoalannya, segera dia menimbrung, Sin Chiang Kun sendiri tidak membawa keluarga, tapi di Kiangim banyak perwira tinggi yang menetap di asrama dan membawa keluarga dan pembantu Nona Chin tak usah khawatir kesepian di sana. Dan lagi Nona Chin pandai silat, masakah dia tidak bisa mengurus diri sendiri? Lebih baik kita tanya bagaimana maksud Nona Chin sendiri menurut pendapatku urusan muda mudi biarlah diputuskan mereka sendiri. Dari belakang Beng Fing segera menyelah, Bu, buat apa banyak ngomong, mereka toh Piawko dan Piawmo Ai, sudah tentu hubungan famili lebih dekat. Kau paling hanya ibu angkat, betapapun setingkat lebih jauh. Berkaca matu Chin Long Giok, katanya, Beng to aku jangan kau berkata demikian, ibu menolong jiwaku, menyembuhkan penyakitku lagi, betapa besar terima kasihku tapi aku, aku. Nah, bagaimana menurut maksudmu sendiri ingin tinggal bersama ibu atau mau ikut Piawko mu? Kalut pikiran Chin Long Giok, serba sulit juga dia ambil keputusan, semula dia hendak menyempurnakan hubungan baik Hing Chiao dengan San San, tapi bila dirinya tinggal di rumah ibu angkatnya, dirinya akan selalu dilibat oleh putranya, yaitu Beng Teng, sebagai gadis yang pemalu tak enak dia bicara secara langsung, sekian saat dia masih bimbang dan sulit ambil keputusan. Di saat semua orang sedang menunggu jawaban Chin Long Giok, tiba terdengar tiga kali suitan tinggi dari tiga batang panah yang dibidikan ke tengah angkasa dua pendek satu panjang, mendengar suara panah berbunyi ini, seketika berubah air muka Beng Lutai. Set Lutua bertanya dengan suara tertahan, musuh besarmu telah datang? Itulah tanda perintah dari Hwe Ilyong Chu, cucunya pasti takkan datang kemari, yang datang paling hanya utusannya. Siapakah sebenarnya Hwe Ilyong Chu Chu tanya Set Lutua? Hwe Iyong Chu Chu adalah pemimpin tertinggi dari kalangan. Hitam yang berkuasa di sekitar sungai besar. Baru dua tahun? Belakangan ini berdiri pangkalan mereka di sana, tak heran kau tidak mengetahuinya. Kau punya permusuhan apa dengan mereka sekarang kami belum tahu maksud kedatangannya? Silakan kalian sembunyi dulu. Aku tidak main kekerasan. Dengan mereka, bila memang terpaksa harus main kasar, mohon kau suka membantuku. Set Lutua berempat segera masuk ke kamar sebelah, tinggal Beng Lutai seorang yang tetap duduk di ruang tamu, terdengar dia pun bersiul panjang dan nyaring, juga satu panjang dua pendek, begitu lenyap suara siulannya, lantas terdengar orang berseru lantang. Utusan Hwe Ilyong Chu mengucapkan terima kasih akan kesudian Beng Tocu menerima kami. Panah bersuara dan siulan Beng Lutai merupakan tanda rahasia. Utusan Hwe Ilyong Chu bekerja menurut aturan Kang Ong memberi tanda kedatangan dengan panah berbunyi, setelah Beng Lutai memberi penyahutan, baru mereka masuk ke rumah keluarga Beng, agaknya mereka sudah memberi sedikit muka kepada keluarga Beng. Tampak dua orang melangkah masuk ke ruang tamu, salah seorang di antaranya membawa sebatang panah yang bercat merah seluruhnya, katanya, Tentunya kau ini Beng Tocu aso, harap kau suka terima Lok Lim Chian ini. Suamiku sudah meninggal, memangnya Tocu kalian belum tahu? Beng Tocu sudah wafat, kau dan putramu kan masih segar bugar. Sejak suamiku meninggal, aku pun sudah cuci tangan tidak mencampuri urusan dunia. Maaf Lok Lim Chian ini aku tidak bisa terima. Utusan itu terbahak ujarnya, Beng To'anyo masakah sudah insaf dan kembali ke jalan lurus? Tapi keluarga Beng kalian sudah puluhan tahun hidup dari kalangan Lok Lim, bicara terus terang, berarti sudah merupakan kerabat lama kaum Lok Lim pula. Beng Tocu meninggal, kau dan putramu masih termasuk dalam satu keluarga Lok Lim Chian Tocu ini mau tidak mau kau harus menerimanya. Memangnya Beng Lutai sedang uringan, namun dalam waktu dekat ini dia belum berani keputusan apakah hendak menolak mentah, katanya, untuk apa Tocu kalian menyebar Lok Lim Chian ini? Tocu sudah memutuskan tanggal 5 bulan depan untuk mengumpulkan tokoh Lok Lim di Kang Lam di HWI Lyong Tu. Di samping merundingkan kira bagaimana setelah pasukan Kim berkuasa di sini, bagaimana golongan Lok Lim kita harus menghadapinya, di samping itu perlu juga memilih seorang Lok Lim Beng Chiu. Hari ini tanggal 28, masih ada 7 hari lagi. Maka dalam 2 hari ini kau dan putramu harus segera berangkat, bawalah panah ini sebagai undangan. Setelah tiba di Muara Tiang Kang di sana ada saudara kita yang akan menyambut dan mengangkut kalian ke HWI Hang Tu. Kabarnya Lem San HWI adalah saudara angkat Tocu kalian, tentunya dia pasti hadir dalam pertemuan besar ini. Benar Lem Tocu adalah salah seorang promotor dalam mengadakan pertemuan orang gagah kali ini. Masa hidupnya dulu hubungan Beng To'ako tentu baik dengan Lem Tocu, sukalah pandangmu ke Lem Tocu, Beng To'aso harus hadir dalam pertemuan ini. Kau keliru, kata Beng Lothai, semasa hidupnya suamiku bernyali kecil, hanya berani dagang kecilan, sebaliknya Lem San HWI adalah tokoh yang terkenal dalam kalangan hitam, masakah kita setimpal bersahabat sama dia? Kita masing menuju ke arahnya sendiri, tidak saling kenal. Utusan itu melengat, katanya, apa? Jadi kalian tidak saling kenal? Memangnya untuk apa pula Beng To'aso menanyakan hal ini? Bertanya sambil lalu saja, masakah tidak boleh utusan itu serbarikuh? Katanya setelah batuk sekali. Kembali pada persoalan semula, silakan Beng To'aso terima. Panah undangan ini. Beng Lothai tertawa dingin, ujarnya, waktu hidupnya, suamiku juga malang melintang seorang diri di Kangong, usahanya adalah begal tunggal, selamanya tidak pernah terima di perintah siapapun, aku nenek tua ini meski tidak becus, pambek dan kebesaran jiwa suamiku tetap akan kupertahankan. Maaf kalau nenek tua aku ini tidak tahu diuntung, silakan kau bawa pulang Lok Lim Chian itu. Utusan itu gusar dan kaget, katanya berdiri kau, berani kau menolak perintah? Perlu aku beritahu kepada kalian, aku sudah cuci tangan, bukan lagi kau Lok Lim, selanjutnya kalian tidak usah mengganggu aku di sini. Silakan, sambil angkat cangkir tehnya dia pun berdiri, angkat teh dan meminumnya berarti mengantar tamunya pulang. Utusan itu semakin gusar, katanya, kau nenek tua ini memang tidak tahu diuntung, berani kau menolak perintah, cangkir diraihnya terus dibanting. Lo, tidak kalian minum teh dulu baru pulang sembelari bicara cangkir di tangannya tiba diatimpukan. Terang kedua cangkir saling bentur cangkir yang dibanting utusan itu menjelat balik jatuh di atas meja tepat di tempatnya semula, air teh di dalam cangkir setetes pun tidak tercecer sementara cangkir yang ditlempukan Beng Lotai berputar di tengah udara, lekas lengan bajunya mengebut cangkir itu kena digulung ke dalam lengan bajunya sementara Beng Lotai tak bergerak tidak bersuara, cuma matanya tajam menatap kedua utusan itu. Begitu demonstrasi lewekang tingkat tinggi diunjukkan. Kedua utusan itu kememek di tempatnya, tidak berani sesumbar lagi norang yang memegangi lok satu imcian itu berubah rona mukanya, tiba diatancapkan panah itu ke atas meja, katanya, terima atau tidak terserah kepadamu, aku hanya diutus membawa lok limcian ini kemari. Kami mohon diri. Setelah kedua utusan ini berlalu, Set Lotai melangkah keluar dari kamar sebelah, katanya gelak, Beng Toa so, hebat kau, he he, tepat benar kau usir mereka. Semasa hidup Beng Toa komu amat tegas memberdakan budi dan dendam, Hwe Iliong Tochu umpama kuda dan sapi yang tidak saling berkenalan. Apalagi Lem San Hau adalah musuh besar keluarga Beng kita, aku nenek tua ini belum bisa menuntut batas bagi sakit hati ini, hati menyesal selama hidup, masakah harus mandah diperintah oleh mereka? Kalau pertemuan besar kali ini sukses terang Hwe Iliong Tochu sendiri yang bakal menduduki Lok Lim Beng Cu, dengan sendirinya Lem San Hau sebagai tangan kanannya bakal menekan kami berdua, kalau aku harus menjunjung gerakan mereka, bukankah suamiku takkan tentram di alam baka? Set Lotua kaget, katanya, Beng Toako, dia, dia adalah, dia kira kematian Beng Tin ada sangkut pautnya dengan Lem San Hau. Beng Toakomu memang tidak kenal dengan Lem San Hau. Dia meninggal karena sakit. Lalu bagaimana bisa terikat dendam sakit hati ini? Beng Toakomu biasanya berjiwa luhur, setia kawan dan memegang keadilan, dia punya seorang teman yang terbunuh oleh Lem San Hau, sampait pun seorang keponakannya pun terpaksa melarikan diri entah kemana dia sekarang berada. Semasa hidupnya Beng Toakomu punya cita yang belum terlaksana sampai sekarang, pertama menuntut balas bagi kematian sahabatnya, kedua mencari balik keponakannya itu. Tapi setelah Lem San Hau berada di Kang Lam mereka belum pernah bersua, keponakannya itu juga tak berhasil ditemukan, boleh dikata dia meninggal dengan matah, tidak meram. Cerita ini King Chiao seperti pernah mendengar dari penuturan orang, maka tergeraklah hatinya, batinnya, memangnya benar ada kejadian begini kebetulan dalam dunia ini. Kata Setelah Toa, kau menolak Lok Lim Chian, bukankah Hwe Ilyong Tochoo akan mempersulit dirimu, apakah kau bisa tetap bercokol di sini? Sejak muda nenek tua aku ini sudah malang melintang di Kangau, meski sekarang sudah berusia lanjut, tekatku masih belum pudar, tidak nanti aku terlalu menyanyangi segala milikku ini, Hwe Ilyong Tochoo sendiri sekarang sedang sibuk dengan urusannya, masakah dia sempat menyelesaikan persoalan sekecil ini? Apa boleh buat aku terpaksa? Meninggalkan rumah pergi ke tempat yang jauh, berkecimpung pula di Kangau? Sebetulnya Setelah Toa hendak memujuk mereka ibu beranak ikut ke Kiangim saja, supaya bisa kumpul lebih lama dengan Chin Long Geryok dan Hing Chiao. Bila Hong Lei Moli kembali dari Hwe Ilyong Tochoo, bagaimana akhir dari pertemuan di Hwe Ilyong Tochoo dapat mereka ketahui, saat itu baru diambil keputusan lebih lanjut. Sebetulnya Hing Chiao juga punya pikiran yang sama. Namun belum lagi mereka sempat kemukakan isi hatinya, tiba terdengar seperti ada sesuatu benda berat terjatuh di Taman Kembang, meski liris suaranya namun dalam pendengaran seorang ahli seperti Setelah Toa dan Beng Iotai, mereka segera tahu kedatangan pula orang yang punya ginkang lumayan, berkerut alis Beng Lotai, katanya, apakah kedua utusan itu kembali lagi? Atau Hwe Ilyong Choo mengutus lain orang pula? Masakah begitu cepat mereka datang? Kembali Setelah Toa beramai menyingkir ke kamar sebelah, dengan menjinjing tongkat kepala naganya, Beng Iotai membuka pintu, sapanya dingin, kalian silakan. Tampak yang datang adalah laki dan perempuan, berusia likuran tahun. Beng Lotai melengat, tongkat diturunkan dia bertanya, kalian siapa, untuk apa kemari? Haya, kau, kau adalah Jicim, aku ini Beng Chow, mana Jishok? Kejut Beng Lotai bukan main, katanya, Pici, keponakan betapa sulitku mencari kau, Jishokmu sudah mangkat. Nona ini, apakah dia Nona Giyo? Merah muka Beng Chow, katanya, bukan Nona Siang ini adalah menantu keponakanmu. Melihat Siang Cheng Hang cantik kerupawan Beng Lotai amat girang, segera diatarik tangannya, katanya dengan muka. Berseri, ah Chow, ternyata kau sudah berkeluarga sekarang, aku boleh lega hati, tiba bercekat hatinya, tanyanya, Nona Siang, kau berasal dari mana? Siang Cheng Hang memanggil bibi lalu berkata tawar, sejak kecil aku dibesarkan di Siang Kahpo di H.O. Ulosan, ayahku adalah Siang Kiantian, bibi tentunya pernah dengar nama ayahku, kini aku punya rumah tak bisa pulang, Chow kau membawaku kemari untuk minta perlindunganmu. Ternyata setelah patah hati, selama ini Siang Cheng Hang mengikuti Beng Chow dan rela dipersunting begitu saja. Namun sebagai putri dari seorang tokoh besar merendahkan derajat menikah dengan Beng Chow, betapapun hatinya merasa direndahkan, begitu bertemu Beng Lotai justru menyinggung Nona Giyok lagi, sudah tentu dia lebih kurang senang. Sudah tentu Siang Cheng Hang tidak tahu apa alasan Beng Lotai menyinggung Nona Giyok. Maksudnya San San, sekarang perlu kami jelaskan di sini bahwa ayah Beng Chow dan ayah Giyok San San adalah satu kolega yang bekerja dalam satu piyau kiok. Hubungan mereka amat intim, setelah usia menanjak tua sama mengundurkan diri, akhirnya mereka menetap bertetangga. Waktu itu Beng Chow dan San San masih kecil, namun sana kadang dari kedua keluarga sudah anggap kelak mereka bakal menjadi suami istri. Beng dan Giyok sama punya maksud lagi, soalnya mereka masih kecil maka kedua orang tua ini belum mengikatnya secara resmi. Ayah Beng Chow adalah kakak sepupu suami Beng Lotai, namun haluan hidup kedua saudara ini berlainan, yang satu jadi piyau suseng adik menjadi begal besar. Satu di utara yang lain di selatan, selama puluhan tahun jarang mereka bertemu, kira empat belas tahun yang lalu mereka bertemu yang terakhir kali, tak lama kemudian engkoh. Beng Tin atau ayah Beng Chow pun meninggal, dua tahun kemudian Giyok Lotau, ayah Giyok San San, juga mengalami bencana dan terbunuh. Dalam pertemuan terakhir Beng Tin pergi bersama istrinya, maka mereka pun ada bertemu dengan Giyok San San. Semula Lem San Hao adalah begal besar yang malang melintang di daerah utara, suatu ketika dia merampas barang kawalan Beng dan Giyok, meski dia berhasil namun Lem San Hao juga tersambit sebatang senjata rahasia. Setelah Beng dan Giyok pensiun, Lem San Hao masih tidak melupakan sakit hatinya, dia meluruk ke desa di mana Giyok Lotau mengasingkan diri. Waktu itu ayah Beng Chow sudah meninggal tapi rumahnya ikut terbakar habis. Oleh karena itu terpaksa Beng Chow menjadi gelandangan Kang Ngong, belakangan diterima di Siang Kah Po menjadi pembantu rumah tangga sebaliknya. Kawatir kerabat Piyong Hang sama menuntut balas kepadanya, Lem San Hao lantas lari ke Kang Lam, tetap melakukan usaha gelapnya. Dalam pada itu setelah mengetahui asal usul Siang Cheng Hong, sungguh girang dan kaget benar, mimpi pun Beng Lotai tidak pernah membayangkan bahwa keponakannya bakal mempersunting putri Siang Kian Tian yang begitu tenar dan berwibawa di kalangan Kang Ngong dengan Siang Kah Po-nya yang jaya pula. Dia pun heran mendengar Siang Cheng Hong bilang punya rumah tak bisa pulang, saking kesenangan dan keheranan pula, mulutnya sudah terbuka, namun tak kuasa melanjutkan katanya lagi, soalnya nama Siang Kah Po memang terlalu besar, betapapun hatinya amat di luar dugaan. Kong Sun Ki membunuh Cici-nya dan merebut kekuasaan di Siang Kah Po, terpaksa aku bawa dia lari kemari, bibi tidak. Usah khawatir, Beng Cao tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Beng Lotai kejut girang, batinnya, Tici menikah dengan putri gembong iblis, entah akan membawa rejeki atau benjana. Apapun yang akan terjadi, peristiwa ini merupakan kejadian yang mengangkat gengsi keluarga Beng kita, rasa bangga mengatasi rasa khawatiran dan ketakutan, setelah tenangkan diri Beng Lotai segera berteriak. Feng Ji, keluarlah menemui engkau dan unsomu. Nona Chin, kau adalah putri angkatku, silakan keluar untuk berkenalan. Haha, setelah tua, hing siang kong, semua harap keluar, keluar, keluarga nenek tua malam ini kumpul kembali, kalian harus ikut merayakan minum sepuasnya. Jantung hing ciaw berdepak keras, sudah tentu dia tidak habis mengerti kenapa siang ceng hang menikah dengan Beng Cao. Tapi itu lebih baik daripada dia tertipu oleh Kong Sun Ki, namun dia harus keluar menemuinya tidak? Ya, sulit dia berkeputusan, karena ragu kakinya jadi berat untuk keluar. Melihat mukanya pucat dan badannya limbung Chin Longer Yok amat kaget. Dikiranya kondisi badan hing ciaw memang lemah setelah mengalami pertempuran tadi, lekas ya memapahnya, tanyanya lirih, Piao Ko, kenapa kau? Mendengar Beng Lotai menyinggung hing siang kong semula hati siang ceng hong pun kaget, dilihatnya hing ciaw sedang maju mundur di ambang pintu, di sampingnya Chin Longer Yok sedang memapahnya, seketika bertaut alisnya, katanya tertawa dingin, Hing Kong Chu kau takut melihat aku? Keluar! Sudah tentu ucapan siang ceng hong membuat hadirin kaget siang ceng hong beranjak maju sambil tertawa cekikikan, bagus sekali, sungguh hamat kebetulan, Hing Kong Chu dan Nona Yok sama di sini. Beng Lotai terheran, selainnya, dia bukan Nona Yok, Nona Chin Putri Pungutku. Ah, maaf, maaf ujar siang ceng hong berdiri di hadapan mereka sambil mengamati dengan pandangan menghina dan sikap mencemooh. Hing Kong Chu sudah tukar seorang kekasih yang lain, semula ku kira Nona Yok san san adanya. Nona Chin, harap kau tidak berkecil hati, agaknya siang ceng hong sengaja hendak mengolok dan menghina Hing Chiao di hadapan umum, sekaligus untuk melampiaskan penasaran hatinya. Berubah air muka Beng Lotai, katanya dengan gemetar, mantu keponakan, kau kenal Hing Kong Chu ini. Apa sih hubungannya dengan keluarga siang kalian? Tadi dia menggunakan Tai Yan Patsok, namun Hing Kong Chu bilang tiada sangkut paut dengan keluarga siang kalian. Tiada sangkut paut? Akulah yang mengajar Tai Yan Patsok itu kepadanya. Bibi, tak perlu menegakkan alis, melotot mata, hubunganku sama dia, keponakanmu tahu amat jelas. Sejak tahu dia punya Nona Giok, aku lantas putuskan hubunganku sama dia, keponakanmu tahu akan hal ini baru dia melamar kepadaku, kalau tidak masakah aku bisa jadi menantu keponakanmu. Sudah tentu pengakuan siang ceng hong membuat suasana menjadi runyam, Beng Lotai amat gusar, batinnya, kalau keponakanku kawin sama Nona Giok, keluarga Beng kita tak usah terhina dan membuat aku gusar melulu. Hektometer, semua gara-gara perbuatan bocah si hing ini yang merebut Nona Sansan, sekaligus membuat celaka keponakanku. Di hadapan menantu keponakannya yang baru, orang adalah putri siang kiantian si gembong iblis yang disegani lagi, maka Beng Lotai tidak berani umbar adatnya meski gusarnya bukan main, maka rasa amarahnya segera dia. Tumplek kepada Hing Chiao, katanya dingin kepada Hing Chiao denganmu kakakku. Hing Kong Chu, iau moaimu adalah putri pungutku, kau sebaliknya bukan sanek bukan kadang dengan aku, selanjutnya tak usah kau datang ke rumah keluarga Beng kami. Sekilas Hing Chiao melengak, katanya dengan gusar, baik, aku segera berlalu, Piao Moai, kau. Betapa sedih hati Chin Long Giok, katanya dengan gemetar, bu dalam hal apa Piao Ko berbuat salah terhadapmu. Martabat dan karakter Piao Ko cukup ku kenal, dia, sulit juga dia membeber persoalan sebenarnya di hadapan orang hanya. Agaknya semakin memuncak amarah Beng Lotai, katanya sengit, Nona Chin, kau suka terhadap Piao Komu, aku pun tidak akan menahanmu bila kau hendak ikut dia. Tapi aku demi kebaikanmu, ku harap kau berpikir sebelum bertindak. Xiang Cheng Hang menjengek dingin, dia suka gelandangan yang romantis ini, Bibi, buat apa kau melelahkan lidah memujuk dia. Huwa ah sekumur darah meyembur keluar dari mulut Chin Long Giok, Hing Chiao Gusar, kenapa kalian memaksanya begini rupa? Piao Moai, haturkan terima kasih kepada ibu pungutmu, segera kita berlalu. Melihat Chin Long Giok muntah darah, Beng Lotai Rada menyesal, namun untuk menahan gengsi, lahirnya tetap bersikap kaku dingin tanpa bersuara sepatah katapun. Set Lotoa segera tampil ke depan, Beng Socu, kenapa harus begini? Berilah sedikit kelonggaran, supaya kelak ada kesempatan untuk berkumpul lagi. Set Iotoa, kau pernah menanam budi kepada suamiku, aku berterima kasih kepadamu, tapi urusan keluarga Beng kami tidak suka dicampuri orang luar. Melihat Beng Lotai terlalu berkukuh, apalagi perlu segera kembali ke penginapan, segera Set Lotoa berkata, Socu, kalau demikian, biarlah aku pamitan saja. Hing Chiao menyeka darah yang meleleh di ujung mulut Chin Long Giok, katanya, Piao Moai, masakah bisa kau tetap tinggal di tempat ini? Agaknya Chin Long Giok sudah berketetapan, segera dia sisihkan tangan Hing Chiao, katanya, LBU, banyak terima kasih akan rawatan dan asuhanmu selama setengah bulan ini, Budi Luhurmu, selama hidupku takkan pernah kulupakan, lalu dia berlutut menyambah kepada Beng Lotai. Sungguh marah, dongkol dan getir serta harup pula hati Beng Lotai, namun dia berpaling memuka tidak terima penghormatan besar ini. Set Lotoa tiba berkata pula, Beng Socu, bagaimana keputusanmu mengenai Lok Lim Chien ini? Dalam suasana serbaru nyam ini Set Lotoa tiba menyinggung soal yang tiada sangkut pautnya dengan keadaan, dengan uringan Beng Lotai lantas cabut panah itu, katanya, untuk apa kau tanya hal ini hampir saja dia hendak putus panah itu menjadi dua. Beng Socu, kau tidak mau terima, berikan saja kepada aku. Beng Lotai melengat, tanyanya, kau ingin menerima panah ini? Kau tidak mau biar aku yang terima, anggap aku yang terima kebaikanmu, bukankah urusan beres? Memangnya Beng Lotai belum sempat membalas budi kepadanya, kini orang menginginkan panah ini, maka dia lam taserahkan, tanpa bertanya apa maksud dan tujuannya. Terima kasih, banyak terima kasih, Beng Socu, putri pungutmu sudah lama berlutut, ternyata sebelum mendapat restu dari ibu pungutnya Chin Longer, Giyok tetap berlutut di lantai tak berani berdiri. Beng Lotai sadar akan sikapnya yang rada keterlaluan, akhirnya dia menghela napas serta memapah Chin Longer, Giyok bangun, katanya, Nona Chin, kau sendiri suka menempuh jalan hidupmu, aku pun tak bisa memaksamu, penyakitmu belum sembuh seluruhnya, jagalah dirimu baik. Berkaca metu Chin Long Giyok, katanya, LBU, kau pun jagalah dirimu baik. Set Lotoa gelak, ujarnya, tiada perjamuan yang tak berhubar, nah, hayolah pulang waktu itu hari sudah remang menjelang terang tanah, kuatir Sin Giyok menunggu dengan gelisah, Set Lotoa terburu hendak pulang, maka dia sudah melangkah keluar. Baru saja Hing Chiao hampir keluar dari ruang tamu, Beng Chiao tiba mengadang di depannya, tunggu sebentar katanya menyeringai dingin. Beng Toako, kata Hing Chiao tertegun, kau ada petunjuk apa? Pada saat itu tiba terdengar suara suitan panjang di luar sana. Set Lotoa kaget karena dia kenal itulah suitan adiknya, sebelumnya mereka sudah berjanji bila mengalami sesuatu, gunakan suitan untuk minta bantuan, Set Lotoa segera berkata, Hing Kong Chu urusan yang tidak begitu penting biarlah dibicarakan kelak saja, sudah tentu tak terpikir olehnya. bahwa Beng Chiao sengaja hendak mencari perkara kepada Hing Chiao. Dengan mengembangkan Ginkang Set Lotoa segera lompat naik ke pagar tembok, dia kira Hing Chiao akan membuntuti debiakangnya, siapa tahu Beng Chiao justru tak mau lepas orang pergi. Tidak berani tidak berani, ujar Beng Chiao sambil menyilangkan kedua tangan, Beng Chiao mohon Hing Kong Chu memberi petunjuk barang satu atau setengah jurus. Buat apa kau cari gara? Maaf aku tak bisa iringi keinginanmu. Cari gara apa? Memangnya kau lupa pernah memukulku sekali di siang kek po dulu? Kebetulan hari ini bersuah dan ada kesempatan, masakah kau tidak sudi memberi petunjuk pula kepadaku? Hektometer, mau atau tidak kau harus rasakan dulu kepelanku. Beng Toako, anggaplah memang aku yang salah waktu itu, biar aku mengaku kalah dan mohon maaf kepadamu. Aku tidak perlu kau minta maaf. Kau tak usah takut, kami hanya jajal kepandayan saja, sekali pukulanku balas, sekali pukulan pula, aku tidak akan mencabut jiwamu. Pelan kedua telapak tangannya didorong ke depan, ternyata dia bergerak dan menyerang lebih dulu kepada Hing Chiao. Beng Toako terlalu memaksaku. Siyaute terpaksa menurut saja, apa boleh buat Hing Chiao gerakan sebelah telapak tangannya menggaris bundar terus balas menyerang. Sejak menikah dengan Xiang Cheng Hong, Beng Chiao sudah berhasil menipu Taiyan Patsok dan Lwek yang murni dari kedua ilmu beracun itu, sudah tentu kepandayannya maju pesat meski latihannya belum lama, namun bicara soal pupuk dasarnya masih kalah kuat dari Hing Chiao. Sayang Hing Chiao sedang terluka, luwakangnya banyak berkurang, maka keadaan mereka sekarang kira berimbang. Belang kedua telapak tangan beradu, Beng Chiao tersurut tiga langkah, Hing Chiao hanya tergeliat sedikit. Xiang Cheng Hong segera memberi petunjuk, atasi kekurangan lawan dengan keahlian sendiri dulu. Kira bagaimana kau dikalahkan, dengan kira itu pula kau harus menang sekarang. Dengan menghardi keras Beng Chiao menubruk maju pula, kiri kepelan kanan telapak tangan, gerakan tangannya mengeluarkan deru angin keras, tangan kanan menyerang muka, kepelan kiri menggenjot lambung Hing Chiao kembangkan siphun PDU Hoat. Berkelit sambil balas menyerang, tak kira Beng Chiao seperti sudah mengira gerakannya ini, kepelannya hanya menggertak, sekonyong kedua kakinya serempak menendang secara berantai, sasarannya tepat ke arah mana Hing Chiao menyingkir. Sebat sekali Hing Chiao miringkan badan telapak tangan menyisir lutut orang, maka tendangan lawan menyerempet lewat dari samping ketiaknya, meski tidak kena dengan telak rasanya panas pedas juga, pukulan tepat tangan susulan Beng Chiao kebetulan bentrok pula dengan telapak tangannya. Kali ini Hing Chiao memukul sambil berkelit, maka kedudukan kakinya kurang kokoh, gilirannya sekarang tersurut tiga tapak, sementara Beng Chiao hanya tergeliat saja. Mendapat angin Beng Chiao tidak memberi peluang kepada lawannya, serangannya pun tidak kenal kasihan lagi, belum lagi Hing Chiao berdiri tegak, kembali dia menubruk maju permainan juru silatnya mendapat petunjuk langsung dari Kong Sun Ki, sekaligus diakombinasikan Ho Ho U Kun, Kun Tau menaklukan Harimau, dengan Yan Yan Lian Ho Antui kepalanya memukul ke utara, Tau kakinya menendang ke selatan, bergerak menurut posisi pahit Kuang Goh Hing, gerakan tangan dan kaki justru selalu berlawanan, peduli kemanapun. Hing Chiao menggeser kedudukan, selalu diadibentur dan dihadang oleh kaki tangan Beng Chiao. Berarti setiap jurus permainan Beng Chiao selalu mengatasi dirinya lebih dulu. Beluk dalam pertempuran sengit itu tiba Hing Chiao kena sekali hantaman Beng Chiao. Dengan tertawa congkak Beng Chiao mengolok, nah tau kelihayanku belum? Mengaku kalah tidak? Hing Chiao kertak gigi, wut, wut dua kali dialontarkan pukulan, dengan rasa gusar yang memuncak, meski tenaganya hampir habis, tak urung lawan didesak mundur juga. Chin Longer Yook amat khawatir, teriaknya dengan suara gemetar, Tio Kuo kau, biar kau, belum lenyap suaranya, Beng Chiao sudah merangsak maju pula. Biang telak sekali kakinya menendang punggung Hing Chiao sampai sempoyongan hampir roboh, kedua biji matanya merah menyala, serangan tendangan berantai Beng Chiao kaki kiri tepat mengenai sasaran, tau kaki kanan sudah menendang tiba pula, Hing Chiao memuntahkan darah segar, tanpa berkelit sekali hantam dia pukul lutut kaki kanan orang, melihat kemenangan di pihaknya, Beng Chiao tidak mau main secara kekerasan lagi, dengan capcu pailian, ujung kakinya menggaris bundar terus ditarik balik, permainan pukulan Hing Chiao memang terlatih baik, namun gerak-gerak kakinya kurang tangkas, tabasan telapak tangannya hanya sedikit menyerempet dengkul orang saja, tapi Beng Chiao toh rasakan kakinya panas dan sakit. Beng Chiao semakin murka, damraknya, baik, kau bocah ini keras kepala, belarku hajar kau sampai berlutut minta ampun, segera kaki tangan dia kerjakan bersama, laksana hujan badai mencecar dengan gencar, serangannya jauh lebih ganas dan keji. Chin Longer Yogyok tahu tak keras piyaukonya, betapapun dia takkan mau menyerah kalah, terpaksa dia menahan malu dan terhina memohon kepada Beng Lotai, Beng Toh Ako bilang membalas sekali pukulan, kini dia sudah menghantam dan menendang. Memang Beng Lotai juga merasakan perbuatan Beng Chiao rada keterlaluan, namun waktu dia melirik dilihatnya Xiang Cheng Hang juga mengunjuk rasa khawatir dan kebingungan terang dia masih punya rasa chinia terhadap Hing Chiao, seketika timbul pula amarahnya. Maka dengan muka membesik aku dia tidak hiraukan ratapan Chin Longyok. Mendadak Beng Chiao membentak, hayo kau berlutut dengan sejurus ban klong siatiau, menarik busur memanah Raja Wali, kedua lengannya terpentang, kedua tangan Hing Chiao sudah terkunci olehnya sehingga tidak bisa membela diri pula, berbareng kakinya lantas menendang lutut Hing Chiao. Dasar berjiwa sempit, karena dengkul sendiri terserempet oleh tabasan tangan Hing Chiao tadi, kini sengaja dia hendak tendang tulang lutut Hing Chiao sampai remuk biar orang berlutut dengan kesakitan. Dengan menjerit kaget dan khawatir, Chin Longyok segera lompat maju hendak menarik Hing Chiao, sekonyong terdengar suara seorang perempuan berkata, Hing Siang Kong, jangan kau takut orang ini tidak kenal aturan, biarku suruh dia menyembah kepadamu. Datang suaranya tiba pula orangnya, maka terdengar bluk yang jatuh berlutut ternyata memang beng Chiao. Tau Hiatsu di dengkulnya kena tertutup oleh gadis yang baru, datang ini, tanpa kuasa kontan dia berlutut dan menyembah.